Satu lagi gue beli apa ini ya? Sebentar ya Biar jadi saksi Kalau misalkan ini pecah Temen-temen saksinya Karena ini gak langsung Kita lihat ya Alhamdulillah Anak gue Sampai dengan selamat Lucuk sekali Tebel ini loh Ini fast Ini buat nanam Ini bunga Iya gak keliatan Bunga daun Siri gading Ini harganya Rp20.000 Sekecil ini Ini juga bisa nih Buat naro permen Aman ya selamat Oke cuman Gitu deh Aku simpen dulu disini Mak-mak Aku rempong Ada sebagian Yang kemarin baru gue beli Barangnya belum sampai Kalau ini udah nyicil-nyicil Apa ini guys? Apa ini guys? Akhir-akhir ini gue lagi suka banget sama Yang model enceng gondok Yang model enceng gondok Enceng gondok Kayak gini nih Ini satu Satu cuy Satu cuy Aku pikir dua Ini ceritanya mau buat naro tempat sendok Terus buat fast bunga juga bisa Ini dari enceng gondok Dan ini gue udah repeat order kedua kali beli di toko ini Ini nama tokonya Ini nama tokonya Dilaskaira Dilaskaira Untuk yang ini Tempat sendok atau pot kecil Ini harganya 27.000 Terus Oh my god Gede banget dong coy Nampan Enceng gondok Kayak gini Kayaknya gue salah beli deh Seharusnya Gue beli yang Adeknya si ini nih Better Oke lah Gak apa-apa Ini harganya lagi Lagi diskon Dari 85.000 Jadi 75.000 Oh ini ukuran 33 x 30 x 10 cm Nah kenapa gue repeat order Karena sebelumnya Gue beli Nih gue kasih tau ya Tempat tisu gini Ini Ini juga gue beli di toko yang sama Sama Placement kayak gini Dari Enceng gondok Biar matching gitu Nah itu Tadi di toko Yang ini Dila Azkaira Dila Azkaira Next Mungkin ini akan jadi Video terlama gue Unboxing atau Howl Shopee Pipi 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 Nah ini Berat coy Sulap dulu Sereng Gue udah berhasil membongkar Kardus yang sebesar itu Kita mulai Dari barang yang pertama Apakah ini Oh Ini itu adalah Tisu Tisu Buat disini Bilangnya Tisunya itu Bisa buat Apa aja Dan bisa dicuci Jadi lebih Lebih Hemat Kayak gitu Kalau kita pakai Tisu biasa Kan langsung dibuang Sekali pakai Dibuang Sekali pakai Dibuang Kalau ini Teman-teman Ini bisa buat Tisu tempat Misalkan aku mau Preparation Food Terus Mau lap-lap Atau mau apapun itu Ini bisa dicuci kembali Ini segini Harganya Cuman Sepuluh ribu Rupiah Ada berapa lembar Kayaknya ada Seratus lembar Atau berapa gitu Ini tisunya Sepuluh ribu rupiah Di tokonya itu Di Soy Biantic Gak tahu bacanya apa Soy Biantic Atau soy Biantic Gitu Tadi ini Ini namanya Katanya Lap ajaib Tisu Waipel Seratus gram Sepuluh ribu Jadi buat ibu-ibu Di rumah Mungkin Yang suka Food drip gitu Dialasin Kalau mau nyimpen Sayuran Atau apapun itu Di Tempat kedap udara Biasanya kan Dialasin pakai tisu Nah ini Mendingan pakai tisu ini Lebih Murah Dan selanjutnya Karena ini Barang pecah belah Jadinya Gue bikin Video sekalian Tadinya sih Pas barang ini dateng Mau sekalian Gue buka Tapi Ternyata aman ya Bismillahirrahmanirrahim Ini pakai Kardus Kayak gini Tidak pakai Babel word Karena gue pesennya Pakai kardus Terus Dilapisin Pakai koran Oh ini Ini adalah Tempat Oh Tempat Bumbu Rencananya ini Mau Aku Pakai Ini namanya Hermetiko Hermetiko Jars Ini ukuran 1500 mili Aku beli 2 piece Yang ini Ini buat Naruh tepung terigu Terus buat Naruh susu Atau apapun itu Alhamdulillah aman ya Harganya tadi 29 ribu Untuk 1 piece Eh sumpah ya Gue gak bisa coy Tutupnya bagaimana sih ini Gimana sih ini Tutupnya Oh Naruh sekali Saya ternyata Pemirsa Cuman begituin doang Ya Oke ya Ini barang Pertama Di toko Soe Apa tadi Soe Bianti Singkirkan dulu Kita Hempaskan dulu Sampah-sampah Terus Yang kedua Cuman ini coy Lama asli Gue Gue beli ini Karena ini masih di daerah Jakarta Gue beli pake Goseng Samdai Cuman Udah 3 hari gitu Baru dikirim barangnya Katanya itu Sangat-sangat Sangat-sangat Overload gitu Pemesannya banyak sekali Cuman karena gue orangnya baik hati Dan tidak sombong Akhirnya gue hanya menanyakan Kapan barangnya itu diambil Eh dikirim Tapi alhamdulillah dibalas Maaf Maaf kakak Katanya gitu Karena pengirip Pemesanan kita sangat Blah-blah-blah Oke Gak apa-apa Saya tunggu Padahal mahi Gak sih Gue mah orangnya sabar coy Oke next Untuk barang kedua Masih dengan Kardusnya itu Ini namanya sama Cuman beda ukuran Hermetic ojar Ini yang 500 mili Atau Sekitar setengah kilo Cukok lah ya Itu cucok Cin Eh tapi kita lihat dulu nih Eh gimana disini Piko nya Eh sumpah dah gue gak bisa Kayak gini kali ya Wedeh Norak banget Ya Allah Mak-mak Kayak gini Ini Tutup Karetnya Berarti beda ya coy Sama yang itu Ininya Ini harganya Em sorry Yang tadi itu Harganya 29 Oh iya 29.000 Itu yang tadi Yang 1.500 Kalau yang kecil ini 19.500 PR gue buka tutupnya Tapi ini aman sih Kalau mau nyimpen apa-apa itu Gak akan melempem gitu Kayak kerupuk Terus Gak akan cepet Ini Nah next Tadi udah berapa barang 3 barang Gue buka lagi Barang berikutnya Karena dibandingin Dengan toko yang lain Selain ini Ongkirnya juga Cuman hanya satu Untuk berbagai macam Item barang ini Kalau di toko lain Gue Ngeliat Ongkirnya tuh Per item Dan mahal Mendingan murah Pakai Gosen Atau Grab Apa sih tersebutnya Semelihara menerah Ini mudah-mudahan Ini juga Aman Ini ternyata Gue beli gelas Gelas ya Gelas kayak gini Buat nanti Buat nanti Kalau bikin takjil Atau gue Bikin Minuman Bubble ball Oh namanya bubble ball Gelas minuman kaca Ini harganya 10 ribu rupiah Seperti ini Aman ya Pandem Pandem deh Gue belinya Pokoknya disini Nah ini Berikutnya Apa ini Gue gak bisa bukanya Coy Dimana bukanya Oh Buat macetkin tuyul Oh ternyata Ini bentuknya kotak Ini botol Rencananya Mau buat Botol Naruh minyak Biar lebih Karena gue gak ada Punya botol minyak Gitu Akhirnya gue mutusin Untuk beli ini Tempat minyak Cuman yang ini Bentuknya kotak Next gue bakalan Beli yang Bulat itu Ini harganya 25 ribu rupiah Tebel juga sih Ini kalau masukin Tuyul atau jean Gak bakalan kabur Ini Satu Dua Tiga Empat Empat item Oh yang satu sama Tadi Topless Yang Ukuran 1500 mili Harganya Tadi 29 ribu Oke Aman lah ya Kita singkirkan Tes singkirkan Syampah-syampah ini Kita singkirkan dulu Oke next Ini pokoknya Di toko Soe Bantic Itu Aku beli Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Item Enam Item Terus Aku beli Eh gue beli Tambahan Packing Kardus Juga Itu Satunya 2500 Gue beli Empat piece Yang tadi tuh Buat masukin Si ini Biar aman Sebenernya Ini masih kurang Untuk tempat Bumbunya Disini Masih Kurang Banyak Karena Rencananya Gue mau Biar Menghias Apa sih Itu Ala Eropa Ala Eropa Apa sih Nggak ngerti Namanya Pokoknya Gue suka Aja Gue Terinspirasi Sama Beberapa Konten Youtube Tentang Dekor Cuman Pas gue Ngeliat Emang Sepemikirannya Apa yang gue Pengen Dekornya Seperti ini Bukannya Nyontek Atau Plagiat Cuman Kebetulan Dia dulu Yang upload Karena mereka Banyak Duitnya Gue tuh Nyicil Bukannya Pamer Atau apa Sumpah Ini gue Nyicil Nyicil Sendiri Gue Ngumpulin Apalagi Lagi Ada Pandemi Covid Yang Kayak Gini Banyak Orang Yang Kena Dampak PHK Terus Juga Ada Yang Berbagai Macam Hal lainnya Gitu Ini Real Curhat Sedikit Ini Beneran Real Tadi Subuh Ini Gue Bikin Videonya Di Tanggal 9 Mei 2020 Tadi Subuh Pas Gue Mau Pas Gue Sahur Tiba Tiba Ada Yang Whatsapp Suami Gue Karena Waktu Itu Gue Pernah Sempet Kayak Go Massage Itu Pake Aplikasi Suami Gue Gitu Terus Tiba-tiba Si Ibu Ini Whatsapp Nih Tertet Katanya Gue Maset Lagi Ditutup Karena Adanya Wabah Ini Dia Disini Mau pulang Kampung Gak Bisa Dia Gak Ada Kerjaan Lain Dia Gak Bisa Bayar Kontrakan Dia Gak Bisa Makan Dia Tinggal Sama Adeknya Dan Gue Terus Terang Oh My God Gue Gak Bisa Apa-apa Terus Terang Gue Juga Keadaan Gue Kurang Stabil Juga Gitu Terus Dia Rencananya Mau Jual Kucing Anggoranya Dia Buat Pertahan Hidup Di Jakarta Jadi Please Buat Siapapun Itu Semua Yang Masih Suka Nongkrong Di Luar Yang Masih Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Gak Jelas Dan Gak Penting Di Luar Atau Yang Mau Pulang Kampung Dipikirin Mateng Kayak Gue Orang Ketemu Dulur Orang Ketemu Siapapun Itu Itu Bukan Berarti Teman Teman Gak Sayang Dan Gue Juga Mikirin Teman Teman Yang Ada Disini Mungkin Kayak Ibu Kayak Si Ibu Ini Dia Gak Bisa Bayar Kontrakan Dia Gak Bisa Makan Terus Dia Harus Bertahan Hidup Sedangkan Bantuan Dari Pemerintah Itu Terkadang Gak Menjangkau Semuanya Kayak Gitu Jadi Buat Teman Teman Yang Masih Sehat Yang Masih Punya Uang Yang Masih Bisa Jalan Jalan Kemana Gitu Please Di rumah Dulu Stop Kita Stop Dulu Rantai Penyebaran Covid 19 Ini Supaya Semuanya Segera Berakhir Dan Kembali Hidup Normal Seperti Itu Dan Terus Terang Gue Juga Ada Bosan Di Rumah Gitu Biasanya Gue Kerja Tapi Gue Harus Di Rumah Akhirnya Gue Memutuskan Dengan Tabungan Gue Yang Sedikit Gue Mau Biar Otak Gue Fresh Selain Gue Masak Selain Gue Ngurus Anak Gue Yang Lucu Itu Gue Memutuskan Untuk Dekor Kontrakan Gue Yang Sangat Istimewa Ini Yang Harganya Juga Super Duper Next Gue Bakal Bikin Videonya Saat Gue Makeover Dapur Next Gue Bakal Makeover Kamar Tidur Dan Ruang Tamu Ini Yang Gue Bikin Tempat Studio Gue Bikin Konten Ini Jadi Sekali Lagi Bukanya Gue Pamer Bukanya Gue Boros Bukanya Gue Apapun Itu Cuman Gue Hanya Menyenangkan Diri Gue Sendiri Dengan Hasil Jeri Paya Gue Sendiri Kemarin Ketiga Gue Masih Kerja Jadi Please Banget Sekali Lagi Buat Teman Teman Yang Masih Sehat Yang Masih Kluyuran Gak Peting Please Stop Di rumah Bikin Kegiatan Yang Bervaedah Bisa Bikin Mas Kalian Bisa Masak Bisa Apapun Itu Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Setelah Ini Gue Bakalan Cuci Tangan Pake Hand Sanitizer Juga Dan Bakal Ngerapihin Ini Semua Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Yang Sudah Subrek Yang Sudah Like Yang Sudah Bantu Youtuber Baru Kecil Kayak Gue Please Bukanya Apa Ini Sekali Lagi Gue Curhat Banyak Youtuber Yang Ternyata Mungkin Pemikiran Gue Apa Yang Gue Dengar Apa Yang Gue Telah Ternyata Mereka Punya Sekelompok Kayak Apa Ya Namanya Kelompok Kayak Gitu Ini Kalau Udah Kayak Gini Otak Gue Ngeblank Gue Nggak Ngetahu Harus Ngomong Apa Jadi Mereka Cepet Banget Subscribe Subscriber Naik Terus Dalam Jangka Satu Gue Juga Harus Positive Thinking Video Mereka Bagus Rumah Mereka Bagus Terus Kedua Mereka Dapat Dukungan Dari Perkumpulan Perkumpulan Itu Dan Sekali Lagi Tolong Bantu Kayak Gue Yang Pemula Youtuber Pemula Untuk Disubrek Terus Di Like Di Comment Kalau Ada yang Komentar Gue Seneng Banget Berarti Teman Teman Nonton Video Gue Yang Nggak Seberapa Ini Dan Sekali Lagi Kesehatan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Dan Semoga Virus Corona Ini Segera Berakhir Sampai Jumpa Di Next Video Berikutnya Masak Makan Review Makanan Haul Dan Juga Dekor Kontrakan Tiga Petak Yang Sangat Istimewa Ini Sampai Jumpa Baba Mua Mua Terima kasih.